Akhirnya gue bisa kasih full impression gue untuk FIFA 22, memakan waktu agak lama karena banyak yang harus gue tes untuk mendapatkan full experience, dan supaya gue bisa kasih yang lebih reliable reviewnya. Jadi sebenernya opsinya itu gak ada ya untuk kita yang berharap football game di tahun ini, karena ya kalian tau nasibnya e-football itu kayak gimana, jadi sekarang opsinya cuma PS21 lawan FIFA 22. Untuk reviewnya gue gak akan bahas banyak tentang ultimate team, tapi mayoritasnya adalah bagaimana gameplaynya dan perubahan apa yang kita diberikan untuk para single player atau untuk para pecinta my career, karena ini dirombak dengan cukup jauh. Oke sebelum review dimulai, ini gue harus jelaskan gue review di PS5, jadi ini bukan FIFA 22 Legacy yang ada di last gen maupun di PC. Versi ini yang udah mengimplementasikan Hypermotion. Jadi buat yang gak tau apa itu Hypermotion, sebenernya ini adalah kesatuan dari banyak mekanik, semua yang digabungkan dijadikan satu sistem yang dinamakan Hypermotion. Jadi di dalamnya ini termasuk sistem mereka yang mengambil match data dari satu football game, jadi ya pertandingan football dimana semuanya menggunakan motion capture suit, Setelah data ini diambil dari berbagai player, datanya dikasih ke machine learning algorithm untuk diproses menjadi animasi baru. Sistem ini sebenernya udah lumayan lama tekniknya, tapi di masa sekarang semakin maju dan ini yang dilakukan oleh FIFA, supaya player movement kerasa jauh lebih organik. Jadi mereka mengumpulkan banyak match dan semuanya itu menggunakan motion capture dan mereka mendapatkan dari input 22 player, semua frame dianalisa oleh AI-nya dan dipelajari untuk direproduksi ke dalam gamenya. Perubahan ini semuanya jadinya kerasa di keseluruhan gamenya, mulai dari running animation, fall animation, ball shielding, shooting, tackling, semuanya ini berubah total dan kerasa lebih masuk akal dan feelnya pada saat kita memainkan gamenya juga kerasa smooth banget. Gak ada yang namanya frame jump atau frame skipping kayak di FIFA sebelumnya. Lo langsung merasakan semuanya itu fluid banget di gameplaynya. Jadi kalau lo misalnya menggunakan player seperti Saint Maximine, atau bahkan Traore, atau Phil Foden, dan Salah, Mane, atau ya di MU ada Sancho, atau Messi, ini semua bakalan bener-bener berasa banget. Terutama mereka memiliki dribble tinggi dan agility yang sama-sama tingginya. Di luar itu semua player yang di pitch kerasa lebih normal juga pergerakannya, kayak pertandingan beneran. Orang minta bola, nungguin bola, nunjukin tangan, pergerakan kepala, minta maaf, ngasih, ya gue bisa bilang kelakuannya lukaku yang biasa kita adalah ngasih jempol. Jadi ini semuanya itu natural banget kelihatannya. Kayak contohnya midfielder yang nunggu bola palanya, itu akan ngeliatin dulu arahnya ke para wingers atau attackersnya sebelum dia nerima bola. Ini semuanya jadi kelihatan natural banget. Jadi ini semuanya itu beda jauh banget kalau kita bandingin sama e-football yang mereka ngambil dari dua data orang itu Iniesta sama PK. Oke, disini kita dapet banyak banget pemain proper untuk dapet personalisasi mereka. Jadi semua yang bener-bener khas banget seperti typical shooting lah, apalagi gate lari pemain. Semuanya ini bener-bener beda banget. Yang khas-kas kayak Ronaldo, Haaland, Bape, Sterling, nih yang paling orang-paling orang pasti liat larinya itu paling beda. Semuanya ini kelihatan dan gak cuma pemain yang gue sebutin doang, tapi jauh lebih banyak lagi pemain yang akurat movementnya di FIFA 22. Nah jadi karena Hypermotion ini juga yang ngebuat game-nya kerasa lebih responsif dan masuk akal untuk kita harapkan. Gak ada lagi yang statis kayak di FIFA 21. FIFA 22 itu memberikan sistem yang lebih ekspansif dan gue bisa bilang lebih mendekati PES 21. Bahkan gue bisa bilang sama tapi di-expand dengan animasinya. Gue bener-bener ngerasa kalau FIFA 22 ini meng-copy apa yang berhasil di PES 21 dan diperbaiki dengan sistem animasi yang baru via data yang mereka dapatkan melalui machine learningnya. Hasilnya kita bisa lihat formasi yang jauh lebih fluid. Transisi pemain yang cari ruang lebih baik dibandingkan game-game FIFA sebelumnya atau pergerakan pemain yang lebih masuk akal. Kita bisa lihat kalau pemain punya pemahaman ruang yang lebih baik, lihat lanes itu lebih jelas, dan pergerakan yang lebih masuk akal dibandingkan FIFA 21 yang seakan bisa tahu bola kemana dan mereka bisa menyesuaikan larinya walaupun dia gak lihat bolanya dan kapan di-passingnya. Di FIFA 22 hal seperti ini tuh gak terjadi. Kerasa banget perbedaan antara through pass dengan pass biasa. Beda jauh dengan FIFA 21 yang dibuat lebih noob friendly dan punya ceiling yang lebih rendah dibandingkan FIFA 22 sekarang. Untuk gameplay sendiri secara overall gue bisa bilang jauh banget, jauh banget dibandingkan FIFA 21. Bener-bener beda game ini dibandingkan dengan FIFA 21. Gue bisa bilang ini lebih ke arah penerusnya PS 21, dan untuk saat ini gue lebih prefer FIFA 22 yang ada di next gen daripada PS 21 yang gue mainin di PC. Hal yang jadi selling point buat gue di PS 21 adalah passing mechanics, player momentum, dan ball physics-nya. Dan FIFA 22 bisa recreate hal ini dengan bener-bener baik banget kecuali bagian ball physics-nya yang gue masih gak tahu kenapa tapi masih lebih prefer PS 21. Tapi bukan berarti buruk, tetap lebih baik daripada FIFA 21. Terus ditambah lagi sekarang di FIFA 22 ini udah gak ada yang namanya lo modal analog kanan. Dulu meta di FIFA 21, yang di nerf itu adalah drag back dari tahun sebelumnya. Terus sekarang jadi berubah jadi step overs di FIFA 21. Sekarang semuanya dibuat lebih balance, kayak semuanya. Malah gue bisa bilang kalau kayak berbas pin dibuat lebih lambat, terus drag back dibuat cepet tapi gak OP, terus step overs harus bener-bener pas timingnya. Terus juga kita harus tergantung ngelawan defender-nya juga siapa. Lo bisa jadi tricky modal gue cek sana-sini kalau lawan pemain-pemain lower table. Tapi kalau di EPL lawan tim-tim mid-table aja ini menurut gue udah sulit banget. Terus perubahan keeper juga sadis. Berubah jauh banget, kayak Allison, Ederson, Mandy. Ini semuanya berat-berat banget untuk dibobol. Kalau kita ngomongin misalnya Donaruma, ini yang gue paling berasa beratnya banget untuk dibobol. Gue bahkan bisa bilang kalau Donaruma itu udah mulai masuk ke wilayah OP di FIFA. Jadi keeper-keeper juga jauh lah bedanya dibanding FIFA 21. Jadi kalau lo main beginner atau pro, ya memang masih bego-bego keepernya. Tapi kalau di Farmers League ini mungkin lebih gampang, tapi Farmers League juga kan wajar karena ya gampang gitu loh. Ya lo aja abis main bola langsung balik nyangkul ke pertanian lo. Nah kalau untuk di seri A, lo juga akan merasakan hal yang lebih nyapain dari misalnya EPL. Karena ya sistemnya itu jauh lebih possession based. Lo bisa ngerasain defense organization untuk tim-tim seri A itu jauh lebih berasa banget. Ini gue bisa bahas kayak gini dengan kondisi main di difficulty legendary maupun di world class-nya. Jadi untuk urusan difficulty gue bisa bilang professional untuk orang yang baru main, untuk world class itu dan legendary menurut gue untuk kalian yang menginginkan lebih mendekati football game asli kayak gimana on the pitch. Gue bisa bilang keduanya punya kesamaan yang mirip banget. Perbedaannya adalah memanfaatkan passing lanes dan ball retention di ultimate dan legendary yang jauh lebih baik. Untuk difficulty legendary kalian juga bisa nyalain AI yang menggunakan pergerakan dan gameplay para pro FIFA player. Jadi lebih berasa ngelawan apa ya orang beneran yang mainin gamenya dan bener-bener bagus banget untuk ngelatih lo kalau mau main beneran lawan pro player. Untuk main lawan temen juga gue ingatkan untuk ubah presetnya ke AI yang tertinggi. Karena itu pengaruh juga sama movement pemain yang di luar kontrolnya kalian. Di FIFA 22 juga lo bisa banyak atur pemain yang gak dalam kontrol lo dan ini menjadi nilai jual mereka. Off the ball movement dengan nekan kedua analog ini jadi bisa pemain dan kontrol yang gak megang bola. Sebenernya ini bisa jadi meta di FIFA 22 kalau lo bisa menguasainya. Karena ini bisa jadi OP banget untuk movementnya. Dan ini menurut gue adalah salah satu solusi untuk men-translate statistik dari pemain yang segi statenya itu tinggi. Tapi sebenernya football intelligence-nya itu yang justru tinggi. Seperti Thomas Muller misalnya. Untuk main lawan temen-temen lo yang datang ke rumah misalnya. Untuk main bareng temen-temen kalian atau kalau lain lagi liburan dan bawa konsol. Gue yakin semua akan bilang kalau FIFA 22 adalah proper football game. Terutama mereka yang biasa misalnya main PS21. Semua temen-temen gue yang main PS21 gue ajak ke rumah dan gue suruh nyobain FIFA 22 di PS5. Tidak setuju kalau gameplaynya jauh lebih nyaman dan enak dibandingkan FIFA 21 dan bener-bener game yang berbeda total. Nah udah semua ini gue bahas masalah mechanics yang baru di FIFA 22. Sekarang kita bahas gimana nasib kita sebagai yang suka main FIFA untuk my career mode-nya. Entah sebagai manager atau sebagai player dari segi karirnya. Jadi di awal gameplay kita dikasih short story lah dengan beberapa cameo dari Mbappe, ada Thierry Henry, dan David Beckham. Disini kita ada storyline yang bener-bener kecil. Kita disini tujuannya training bersama PSG. Tapi selebihnya dari sini ini mayoritas adalah pengenalan beberapa mechanics baru yang ada di FIFA 22. Terus kita harus bikin karakter. Ini nanti dilanjutkan untuk my career-nya kalian. Tapi tenang aja kalian gak usah takut untuk gak bisa merubah karakternya dari awal karena kalian gak tau nanti dampaknya seperti apa di page. Oke, gue sih nyobain dan ini ternyata bisa dirubah terus. Mulai dari tinggi dan berat badan kalian, ini bisa kalian ubah sepanjang season kalian itu berjalan. Bahkan kalian juga bisa ubah posisinya kalian kalau kalian mau. Tapi untuk wajah ya kalau bisa kalian dari awal aja biar gak repot urus nanti ke depannya. Karena kalau urusan tinggi dan berat ini pengaruh ke statistiknya kalian. Untungnya ini bisa dirubah terus. Jadi ya kalian bisa tiba-tiba lebih tinggi, bisa tiba-tiba lebih rendah. Jadi ya ini statnya juga ngikutin. Jadi semakin pendek kalian, strength kalian juga menurun. Tapi agility dan pace kalian semakin tinggi. Kalau tinggi kecil ya strength kalian kecil tapi speednya itu masih tetap tinggi. Tapi kalian gak bisa ngarep kayak bikin karakter yang punya statistik kayak Lear Ashford atau Ronaldo atau ada Matraurei karena emang gak bisa. Pendekatan ini mirip sama NBA 2K dimana atribut dan physics playernya itu saling terikat. Untuk character creation menurut gue sekarang lebih ke RPG. Kalian disini dikasih XP points yang didapatkan dari matches objectives dan dari trainingnya kalian. Ini semua XP-nya nanti digunakan untuk meng-unlock skillsetnya kalian yang nambahin ke attributesnya kalian. Ini gue bener-bener suka banget pendekatan kayak gini dan yang lebih gue suka lagi adalah mekanisme trainingnya. Sekarang lo gak perlu lagi nih namanya grinding ngabisin waktu kayak jaman dulu. Kalau simulate itu selalu dikasih random walau kita misalnya sebelum-sebelumnya kalau kita manual itu dapet nilainya A. Sekarang kalau lo udah nguasain trainingnya dan dapet nilai A, lo bisa simulate dan hasilnya akan selalu jadi A. Jadi XP lo selalu merapakan yang tertinggi. Nah ini enak banget kan? Ini menurut gue tomben banget nih. Viva otaknya itu bener dan sesuatu yang diminta oleh orang-orang akhirnya mereka kabulkan walaupun memakan waktu bertahun-tahun. Nah terus untuk keperluan objektif sekarang juga lebih masuk akal. Gak ada yang kayak sisa 10 menit, lo jadi super sub terus harus ngegoolin 2 goal gitu. Atau setidaknya sih gue belum pernah nemuin ini. Gue gak tau kalian ada yang udah nemuin atau enggak. Cuman kadang ada yang tetap aneh kayak team possession itu harus minimal 60%. Nah ini menurut gue agak aneh karena disini gue posisinya adalah right midfield atau right wing atau center forward. Dan ini menurut gue rada aneh objektif deh karena harusnya objektif seperti ini tuh dikasih ke midfielder bukan ke gue. Dan kadang gue jadi sub dan disuruh possession 60%. Tapi ada juga objektif untuk gue ngegoolin dengan posisi team gue lagi kalah. Jadi kadang suka aneh tapi gak sesering Viva sebelumnya. Dan gue bisa lebih maklumi sekarang karena hal ini tuh jarang banget terjadi. Saran gue sih lo lebih baik mainin dari tim kecil dulu dan nanti diinjer sama klub-klub gede. Dan kalau kalian gak mau bikin karakter baru kalian bisa mainin player yang dari awal udah ada di klubnya. Saran gue sih lo lebih baik mainin dari tim yang kecil dulu dan nanti diinjer sama klub-klub yang lebih besar. Dan kalau kalian gak mau bikin karakter baru kalian bisa mainin player yang dari awal udah ada di klub. Kayak disini awalnya kan gue tes pake greenwood dan ya sesuai aja gameplaynya. Tapi lebih fun menurut gue build karakter yang dari 0, dari divisi lebih rendah dan naik sampe diinjer sama tim-tim gede. Untuk manager modenya bahkan lo bisa bikin club lo sendiri, pitch sendiri, dan juga custom kitnya. Jadi menurut gue ini bener-bener di-expand banget untuk yang lebih suka karir modenya. Jadi kita punya banyak insentif baru yang diberikan di FIFA 22 kalau kita bandingkan sama FIFA sebelumnya. Dan gue bisa bilang ini jadi FIFA terbaik yang gue pernah mainin. Karena ya cuma satu penyebabnya, mendekati sama PES 21 untuk gameplaynya. Dan untuk single playernya kita juga bener-bener dimanjain banget. Nah kalau kalian juga pemain NB2K22, single playernya emang kerasa hambar. Tapi setidaknya udah ke arah yang lebih baik. Gak se-expansif NB2K, tapi setidaknya kita gak disedotin atau diinsentifkan ngeluarin duit buat beli visi. Jadi menurut gue ada kelebihan dan kekurangannya. Walau gue bener-bener mengharapkan EA mengikuti 2K untuk single player experience-nya. Dan gue mengharapkan mereka juga gak campur aduk sistem microtransaction-nya 2K. Karena dari FIFA Ultimate Team aja mereka udah dapet tinggi banget pendapatannya. Jadi gak perlu insentif tersebut untuk mempertahankan playernya. Perubahan dari sis lainnya untuk single player adalah speech commentator-nya. Sekarang mereka lebih paham karakter lunya atau karakter yang lo mainin. Dan paham disini maksud gue adalah mereka bisa komentatorin cara main lo. Entah passing lo, akurasi passing, akurasi shooting, atau shooting powernya. Atau lo misalnya kayak badak fisiknya atau lo udah menangin apaan aja. Sekarang komentatornya bisa mengkomentari hal tersebut. Di FIFA sebelumnya ini gak ada hal seperti ini. Lagi ini ngambil FIFA inisiatif yang baru. Atau lebih tepatnya nyomot teknik yang digunakan di NBA 2K dan berapa tahun lamanya. Jadi banyak yang baru di FIFA 22 next gen version ini. Dan menurut gue semua yang diambil adalah yang menambahkan quality of life dan gameplay mechanics yang ngebuat FIFA itu jauh lebih baik. Tapi tentunya ini akan kebagi jadi 2 kubu. Karena gue lebih prefer FIFA yang lebih teknis kayak PES 21. Dimana mayoritas waktu lo akan abisin untuk cari ruang. Lihat pergerakan pemain, punching defense, menangin bola di midfield, menang karena formasi, dan cara lo ngebaca permainan. Bukan karena satu orang lari kenceng banget dan ngandalin itu orang. Karena disini semuanya berubah total dari cara mainnya. Gue di awal-awal dibantai seadaranya oleh lawan AI yang legendary. Karena yang gak nyangka, FIFA bisa kayak PES. Tapi setelah paham, ya gue bisa enjoy gamenya. Tapi bagi orang yang berharap FIFA 22 kurang lebih sama dan ngarep ngasih experience kayak FIFA 21, kalian gak akan mendapatkan disini. Karena sekarang FIFA 22 jauh lebih simulasi dibandingkan arcade football game kayak FIFA yang sebelumnya. Kalau karena review ini kalian jadi langsung tertarik untuk mainin gamenya, gue rasa kalian harus beli yang versi PS5-nya. Alasannya, karena DualSense controller-nya. Experience semuanya jadi berasa banget baru karena controllernya. Apalagi kalau lo itu adalah single player dan main hanya karakter satu doang. Ini bener-bener teknologi DualSense itu kerasa banget. Pertama, kalau stamina karakter lo buruk dan dimainin mulu sama manager lo, berasa capeknya tuh kalau seminggu dua kali pertandingan. Misalnya di UCL dan di Liga. Ini semakin capek pemain lo, semakin kerasa getaran detak jantungnya pas stamina yang mulai habis. Kedua, kalau semakin capek dan udah masuk stamina ke wilayah merah, untuk lari pemain lo, R2-nya itu jadi jauh semakin berat rasanya untuk ditekan. Dan di sekitar seperempat terakhir trigger, itu kayak bener-bener berat banget pas stamina lo udah habis. Jadi bener-bener berasa banget feel-nya. Gue tadi mikir ini lama-lama pasti nyapain banget main game seperti ini, tapi ternyata enggak. Dan gue justru suka banget implementasi teknologi DualSense di FIFA 22. Dan gue rasa lo semua harus nyobain betapa maju teknologi dan experience yang bisa kita dapatkan yang udah bener-bener matang banget DualSense controller itu sendiri. So untuk mengakhiri review ini, gue masih bisa tetap senang walau PS 22 udah gak ada. FIFA 22 ada walaupun hanya di next gen. Dan kalau kalian nanya apakah gue akan review FIFA versi legacy version, sepertinya enggak. Ini enggak akan gue review. Tapi yang pasti gue akan livestream FIFA 22 sama temen-temen gue untuk di livestream di TLM untuk kasih impression kita untuk yang versi legacy di PC-nya. Nanti kita akan coba jawab pertanyaan kalian semua kalau pada tertarik dan kita akan jadwalin taruh di community tab dan di IG TLM untuk jadwalnya. FIFA 22 menurut gue bener-bener worth it banget di next gen title. Dan gue bisa bilang ini iterasi terbaik untuk FIFA. Kalau kalian berharap PS 22 ada, ini adalah satu-satunya opsi yang jadi paling mendekati daripada mengharapkan e-football patch. Sekian dari gue Sony and see you guys next time. Sub indo by broth3rmax